Halo guys, tahukah kalian mengapa Papua Nugini tidak masuk menjadi bagian dalam Indonesia? Atau sebaliknya, mengapa provinsi Papua tidak masuk ke dalam negara Papua Nugini? Serta apakah perbedaan antara Papua dan Papua Nugini? Nah, kita akan bahas lebih dalam di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu soal dunia dan nusantara. Meski memiliki nama yang hampir sama, tetapi Papua dan Papua Nugini memiliki perbedaan. Karena pada dasarnya, Papua dan Papua Nugini adalah dua wilayah yang berbeda. Perbedaan Papua dan Papua Nugini cukup beragam nih guys. Meski kedua wilayah memiliki kesamaan rumpun, namun mulai dari sejarah hingga bahasanya ternyata berbeda. Papua dan Papua Nugini memang terletak di pulau yang sama yaitu Pulau Papua dan hanya terpisahkan oleh garis perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Papua merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Sementara Papua Nugini berada di sebelah timur. Nah, berikut beberapa perbedaan dasar antara Papua versus Papua Nugini. Yang pertama, dijajah bangsa yang berbeda. Papua dan Papua Nugini bisa dibedakan berdasarkan bangsa barat yang menjajah kedua wilayah itu pada masa silam. Keduanya ternyata dijajah oleh sejumlah bangsa berbeda sehingga wilayah yang terpisah. Keduanya memiliki sejarah kolonialisme yang berbeda. Papua dijajah oleh Belanda, sementara Papua Nugini dijajah oleh Jerman, Inggris, hingga Australia. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Papua dan Papua Nugini juga berbeda. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Papua mencapai kurang lebih 4 juta jiwa. Jumlah itu paling banyak tersebar di kota Jayapura yaitu 400 ribu jiwa dan Mimika 316 ribu jiwa. Sedangkan Papua Nugini berdasarkan data terbaru berjumlah kurang lebih 9 juta jiwa. Jumlah itu paling banyak tersebar di ibu kota negara yaitu sekitar 280 ribu orang. Perbedaan selanjutnya yaitu ada pada luas wilayah kedua daerah. Papua memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai kurang lebih 81 ribu kilometer persegi. Sedangkan Papua Nugini memiliki wilayah yang jauh lebih luas yaitu sekitar 462 ribu kilometer persegi. Papua Nugini jauh lebih luas lantaran dihitung tak hanya berdasarkan dataran pulau Papua yang diklaim sebagai wilayah negara. Namun juga beberapa pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian timur wilayah negara tersebut. Selanjutnya bisa diselisik berdasarkan sistem pemerintahannya. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Papua mengikuti sistem pemerintahan tanah air yakni presidensial dengan bentuk republik. Sementara sistem pemerintahan di Papua Nugini menganut asas monarki. Negara tetangga ini mengakui raja sebagai kepala negaranya. Sementara pemimpin negara itu adalah gubernur jeneral dengan kepala pemerintahan perdana menteri. Tingkat Pendidikan Ternyata Papua Nugini masih berusaha untuk bangkit dari rendahnya kualitas pendidikan. Karena warga Papua Nugini dikabarkan masih banyak yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis. Untuk meningkatkan pendidikannya, Papua Nugini berupaya dengan beberapa sekolah yang dikelola oleh gereja. Tercatat, Papua Nugini sudah memiliki sebanyak 500 sekolah yang bertempat di gereja. Selain itu, Papua Nugini juga memiliki dua universitas yaitu Universitas Papua Nugini yang berpusat di Ibu Kota dan Universitas Teknologi. Sementara Papua sendiri, meskipun bukan provinsi dengan tingkat pendidikan paling tinggi di Indonesia, tetapi Papua saat ini mengalami peningkatan yang signifikan di bidang pendidikan. Terbukti beberapa program pendidikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti biasiswa dan lainnya. Diketahui, salah satu program pemerintah adalah Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADAM. Program itu ditujukan kepada anak-anak Papua untuk berkesempatan melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah. Serta masih banyak lagi biasiswa afirmasi khusus bagi anak Papua yang ingin melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya, yakni terletak pada bahasa yang digunakan oleh warganya. Bahasa dapat disebut sebagai media untuk berkomunikasi antar warga. Di Papua, bahasa mayoritas digunakan sebagian besar warganya adalah bahasa Indonesia, serta beberapa juga bahasa daerah yang digunakan oleh para warga untuk berinteraksi satu sama lain. Sementara, masyarakat Papua Nugini menggunakan tiga bahasa untuk saling berinteraksi, yaitu Tokpisin, Hiromoto, dan Inggris. Oke guys, itu saja video kali ini. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you on the next video. Dadah! 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 Dadah!